Halo pemeriksaan, kembali menyaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnedabar. Pemeriksa tim pengabdian dari Universitas Jambi bekerja sama dengan MGMP Bahasa Inggris Kota Jambi pada hari Kamis menggelar kegiatan pendampingan pembuatan prototipe perangkat ajar. Kepada puluhan guru pengampu mata pelajaran Bahasa Inggris tingkat SMA di Kota Jambi. Kegiatan tersebut digelar di lantai tiga kantor penerbit air laga yang terletak di daerah Jelotong Kota Jambi. Acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan yang disampaikan Dedy sebagai manajer penerbit air laga Jambi Jambi. Prof. Dr. Amirul Bokminin sebagai perwakilan tim pengabdian dan Noh Frien sebagai ketua MGMP. Selanjutnya kegiatan ini dilaksanakan di genara sumber Dr. Marzul Hidayat, Dr. Fortuna Sari, Dr. Ella Masita, Dr. Saiful Effendi, dan Dr. Muhammad Gowon. Yang menjadi topik bahasan dalam kegiatan tersebut adalah Artificial Intelligence dan dampak penggunaannya. Kurikulum dan perkembangannya dari masa ke masa. Perisiapan dan pengembangan bahan ajal dengan menggunakan aplikasi Magicschool.ai dan Conquer.ai. Serta metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL yang diterapkan dalam kurikulum berdeka. Khoiro SPD sebagai salah satu peserta mengaku senang dan puas dengan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan ini memberikan inspirasi dan memotivasi guru untuk menyampaikan materi ajar kepada siswanya dengan cara yang menyenangkan. Menurutnya kegiatan tersebut. Sementara itu, Dr. Ella Masita sebagai Ketua Tim Pengabdian UJA mengungkapkan kegiatan pendampingan pembuatan prototipe perangkat ajar bahasa Inggris bagi guru SMA. Merupakan salah satu kewajiban dosen sebagai manifestasi tridharma perguruan tinggi. Dr. Ella Masita juga berharap semoga kegiatan ini dapat membuat guru semakin inovatif dalam memberikan pembelajaran bahasa Inggris kepada siswa. Dari Kota Jambi, Muhammad Siddiq melaporkan untuk Jambi 28 TV. Terima kasih. Terima kasih. Saya Agus Orindaban, sampai jumpa.